Hai orang mengaksepsasi kartu ini akan bisa dicatikan Oke atau dengan kartu ini siapapun yang punya kartu yang ingin dagang akan diberikan modal Oke gitu tetapi jangan kemudian di alih-alih kandola ini ada ini ada juga di alih-alihkan misalnya dulu janjinya diberikan modal sekarang pinjaman jaman itu saja ya pinjaman juga tunduk ke aturan yang lama sekarang kita mau bincang-bincang tentang kota Celegor dimana tanggal 27 yang kemarin baik kalau dia salah ya Hai hari ulang tahun kota Celegor yang 23 ada apa nih di tahun 23 menuju 24 tentunya kita bincang-bincang ini dapat mengedukasi mengkritik juga tentunya kritik yang positif Oke Kang Haji Rosy Hasir ya boleh menyapa sahabat Lugas TV dulu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV selamat pagi menjelang siang ya kebetulan ada di Lugas TV saya dikirpon sama Bang Badia Bang Badia ya gimana kalau kita ngobrol di redaksi karena ruas saya hanya 500 meter dari sini Bang Badia ya udahlah kita sempatkan juga oke oke selamat Lugas TV sedikit saya mau kenalkan profil daripada Kang Haji Nasir Rosyid beliau ini dulu menjabat Kepala Desa sempat di desagram lalu PLT kelurahan lalu dia berkecamung juga di dunia politik dan awet tidak pernah mau pindah-pindah dengar-dengar seperti itu awet dan setia kepada kita Bapak Almarhum Arsapa A yaitu baju kuning deh hahaha baju kuning oke kan kita mencari-cari ulang tahun yang ke-23 kota Ceregon pandangan Kang Haji Nasir perjalanan Hai biasa-biasa aja sih Bang Badia Oh ya namanya ulang tahun itu kan hanya seremonial ulang tahun itu seremonial tetapi ada juga sisi-sisi yang menjadi catatan tersendiri bagi orang-orang tertentu ketika ada ulang tahun itu masih sisi-sisi yang perlu diingat adalah bahwa lahirnya kota Cilgon itu tidak serta-merta begitu saja langit ya ya tetapi ada secara panjang secara panjang tentang kelahiran kota Cilgon ini ya kalau kita bicara politik ya politik pemerintahan tentunya ya karena memang dulu tahun 1999 itu PAD Kamu Padan Serang itu 50% lebih itu dan cilgol di kewadanan dulu lihat dulu Cilgon itu sebagai kewadanan dalam konteks birokrasi dulu itu namanya pembantu Bupati Oke siap yang meliputi tiga kecamatan lu tapi pd-50% dari kompeten serang PAD Kabupaten dan serang itu hampir 50% lebih itu dari cilgol termasuk tujuan negara artinya kota serang dan kabupaten buruk saat itu dah dah kota serang malah terakhir ya artinya aja saya mau sahabat ingin tahu akan ngasih ah artinya PAD daripada kabupaten serang kabupaten serang pada saat itu itu termasuk kota serang itu lahirnya belakangan bagaimana dia Oke jadi artinya kota Cilgon eh dulu apa coba dengan Cilgon siap wapun jenegara sampai segala macam lupera gitu loh ya 29 yang ada yang dipakai serang itu 20 ya maka Wow jadi Cilgon itu bagian dari kabupaten serang nah PAD Kabupaten serang itu karena Cilgon ini adalah masuk industri wilayah industri tujuan negara Cilgon PAD nya itu justru lebih besar dari Cilgon oke nah karena PAD nya lebih besar dari Cilgon sementara proyeksi pembangunan Cilgon itu kecil gitu maka kita bersama-sama tokoh-tokoh Cilgon bagaimana nih caranya supaya kita mandiri PAD kita sekian ini begini ya udah kita usulkan saja peningkatan dari kota administratif dulu kan kewedanaan ditingkatkan jadi kota administratif ketika kota administratif itulah kita mengusulkan peningkatan status menjadi kota mati gitu baik-baiknya sahabat Rukas TV menarik ah boleh enggak sahabat Rukas TV ya ya tahun 90-an jauh-jauh lah ya wajah Cilgon itu di Lugas TV ini masih sawah ini masih sawah Oh tahun 90 ya ya tetapi memang tahun 90-an itu Cilgon itu dalam konteks sosial ya secara demografi ya ya memang belum 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 seperti sekarang Oke kalau kita bicara tahun 90-an Oke karena masih dalam konteks ya belum menjamur industri seperti sekarang Oke masih banyak area-area persawahan kemudian tanduk-tanduk air masih banyak tuh nanti kita bicara ke banjir tuh Oke nanti sebelum kebanjir tahun 90-an masih ada persawahan ya tahun 90 ini tahun 2022 kita ambil foto ini tuh eh kita ambil dari YouTube Hai coba bisa dibayangkan karena depresi besarnya kota Cilgon ya ini pelabuhan SDB kalau ini kalau ini wow bisa nggak bayangkan kan hari nasir tahun 90 kondisi ini kondisi di di mesin agung tahun 90-an itu masih masih pakai bangunan masjid lama siap karena saya dulu tahun 73 itu masih sembahyang di situ waktu SMP SMP kemudian tahun 90-an itu saya sudah ya sudah-sudah ada di sini tetapi belum masih dibangun kok karena ini kan dibangun setelah Pak Aad jadi wali kota masih 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 dalam bentuk posisi bangunan lama kemudian di pelabuhan ini ini masih lapangan bangunan dia di sebelahnya ini tahun 90-an itu itu depo pertanian itu yang sekarang dipakai terminal terpadu kemudian pelabuhan eksekutif itu arti katek dulu ya dulu sebutnya katek ya karena itu kan jawab dulu tapi sebetulnya itu kan ke sini menjadi biopertamina ya itu yang kemudian dibebaskan di jadikan terminal terpadu siap itu masuk dalam empat mega proyek nah kalau nggak salah ya kalau kita lihat kemarin ulang tahun 23 untuk kota Celegon paginya penuh dengan acara kegiatan-kegiatan dan sorenya di Guyurudan dan malam harinya banyak di medsos dikelilingi banjir salah satu PCI Kecamatan Cebeber Ciwandan dan juga ada beberapa titik Hai salah siapa bolehkah kita tanya sama rumput yang bergoyang kalau bicara banjir itu kita bukan menyalahkan sebab kapanpun itu bisa terjadi mau ulang tahun pemerintah kek mau kita sedang ulang tahun pribadi yang namanya banjir kalau sudah Tuhan berkehendak ia terjadi hanya memang ini terkait dengan proses pengendalian saja pengendalian setuju proses pengendalian nah dulu yang namanya Cilegon itu dibawah tahun 90-an itu yang namanya banjir itu hampir jarang terdengar orang sawah nah kesini terjadi perubahan status lahan fungsi lahan berubah yang tadinya tandon air yang tandinya area resatan air sekarang sudah beda penuh dengan tanaman tanamannya itu bukan yang menghasilkan ubi tetapi menghasilkan genteng menghasilkan asap yaitu tanaman-namannya itu sekarang berupa pabrik properti nah resapan nya sudah enggak ada iya 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 harusnya selaku pemerintah mungkin bukan untuk saat ini artinya kan memang banjir ini sangat sensitif belakangan ini artinya mungkin karena resapan yang kata-kata itu artinya kan pemerintah hal ini pemerintah kota Cilegon tentunya punya langkah-langkah dong langkah-langkah strategis apalagi salah satu janji daripada bapak wali kota juga kan penanganan banjir nih kalau nggak salah nih tolong diluruskan nantian gitu kan artinya yang saya lihat hanya hujan kapasitas rendah aja sudah banjir gitu loh bahkan salah satu anggota Dewan Muhammad Ibrahim Maswandi menuding menuding akibat banjir yang diciwal dan itu akibat tembok daripada petik raka tostil nih katanya tapi ini kan masih dibuji gitu menurut Kang Ali Nasir eh langkah-langkah yang sudah dilakukan selama satu tahun lebih dari pemerintah kita khusus banjir serius setengah serius atau cuek ini ini kalau mau bicara banjir ini terkait berbagai hal ini ada berkaitan berkaitan terkait dengan regulasi juga terkait dengan regulasi perizinan misalnya tambang misalnya kita nggak punya kewenangan untuk melarang atau memberikan isi karena tambang diambil alih oleh pemerintah pusat Oh artinya ada saling mengenai pabrik misalnya pabrik skala swasta atau BUM mau BUM mau BUMD Oke secara regulatif kita kewenangannya itu sebetulnya sangat kecil kalau persoalan itu ya karena apa ini terkait dengan persoalan anda 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 kita ya kalau anda bicara ke tempat serius dong ya nanti dulu deh oke siap anda gini terkait dengan persoalan lahan yang luas sudah ditentukan sekian hektare misalnya jangan lupa itu berapa itu bukan ada di tempat jelukor Oh tetapi itu ada kewenangannya di tingkat provinsi sebagai wakil pemerintah pusat nah karena apa ini regulasi otonomi buntut kebu Bang Badia otonomi buntut kebu kita ini dikatakan otonomi daerah tapi masih ya kepalanya dilepas tapi bundutnya dipegangi potensi-potensi yang menghasilkan untuk daerah itu sekarang cenderung diambil alih oleh pemerintah pusat makanya daerah itu hanya kebagian sampahnya hanya kebagian banjirnya gitu tetapi dalam hal regulasi yang terkait dengan antisipasi di wilayah sendiri itu memang tetap bengkot sungai misalnya pendangkalan sungai antisipasi TPT nah ini terkait Oke saya menarik disitu Iya sungai kali yang kecil-kecil itu ada umusannya tempo cerdor tahun 90 dengan tahun saat ini apakah lebat sungai masih seperti sama saya ngejauh-jauh di geram aja nih contoh nih contohnya ya dulu yang namanya dibawah tahun 90 itu nggak pernah yang namanya kedengaran banjir kecuali sekali waktu itu pun karena sungai terhalang posisi sungai yaitu dalam ya Nah sekarang dengan posisi tanah yang gundul itu gunung yang gundul semua terbawa kekali waktu semua menumpuk dikali akhirnya terjadi pendangkalan nah ini kan harus diurus di pendangkalan ini begitu juga sungai-sungai yang ada di seluruh Cilombor lah pendangkalan itu terjadi gimana-mari nah ini kewenangannya bukan pemerintah pusat dong ini kewenangannya pemerintah daerah Oke artinya sudah ada penangkalan di aliran sungai kanjil ataupun kali yang dialami oleh kamu yang dilihat salah satu contoh nih yang ada di Kaligram ini Wow tapi kalau soal banjir yang sekarang ya toh ya itu karena kebijakan persoalan kebijakan artinya apa kebijakan sangat mungkin anggaran nggak ada Oh ya kalau enggak dianggarkan ya enggak ada Oh gitu ya anggaran itu kan tergantung niat siap jadi penentu kebijakan contoh misalnya posisi sekarang misalnya terkait dengan persoalan antisipasi banjir seberapa jauh coba anggaran yang ada di dinas PUPR misalnya ya mungkin ini bapak dia bisa lihatlah sana saya enggak mau bicara soal hal yang sifatnya enggak tetapi banjir yang sekarang itu terkait dengan soal kebijakan dan ini lebih besar kebijakan yang tidak bijak kebijakan yang tidak sekarang misalnya contoh orang sekarang teriak pemagaran krakat Hai pemagaran ini ada terkait dengan persoalan perizinan kemudian pemangkunya pemiliknya dalam ini krakat Austin Apakah sih dikaji betul dampaknya dari pemagaran itu apabila terjadi hujan karena ada kecenderungan setiap hujan di Ciwandan itu kan selalu banjir 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 itu adalah menggenangi seluruh pemukiman menyeberang jalan sampai saat ini belum diselesaikan juga nah belum bisa teratasi belum selesai air yang menyeberang jalan ini yang seharusnya masuk ke daerah-daerah perawa yang belum dibangun oleh krakat Austin tertutup oleh Hai itu baru sekedar hipotese analisa ya kalau banjirnya tetap ada tetapi pasca banjirnya bagaimana mungkin sampai besok nggak surut-surut karena apa alirat-alirnya terhalang dengan tembok itu apakah itu sudah dikaji oleh krakat Austin kalau belum dikaji dikaji berarti enggak bijak dong Hai kemudian masalah perizinan saya tahu nih kalau pemanggaran itu seperti sepertinya ada di kewenangan pemerintah kota itu kalau perizinan tentang pemanggaran apakah sudah punya izin itu nah kalau sudah punya izin apakah pengkot sudah mengkaji juga dampak yang akan terjadi kalau itu tidak dilakukan maka ini namanya saya sebut di dalam tulisan saya yaitu namanya pagar keangkuhan yang artikel kemarin ya eh yang status orang-orang mengingatkan dari tulisan saya yang tahun 2020 itu oke boleh saya baca sedikit buat sahabat logastv ya ah tentang apa nih judulnya bukan yang ini ya saya mau baca ini ya releksi lalu tahun telepon hidup tiga fakta-fakta pembangunan tahun 2021 ini masih bagian pertama ya kalau penasaran sahabat logastv ketik cari persahabatan dari Kang hasil rosit di Facebooknya akan muncul ini ini luar biasa tulisannya tadi saya baca langsung saya kompil masih di ini menarik ya kan artinya penulisannya dan ini fakta yang ditemukan dan dituangkan di dalam artikel tulisan kompesiana ya dibahas sampai KCS KCS oke luar biasa oke ah ini ini lagi-lagi saya mau ada sama apa kira-kira nih ide ataupun saran solusi seandainya diminta pemerintah kota Celemboran gimana sih cara mengatasi banjir ini terkasih kira-kira ada nggak yang solusi yang hebat atau yang saya kalau diminta solusi bingung juga karena saya bukan ahlinya Oke bukan ahli politologi artinya diajak tapi memang ini harus ada upaya pemerintah kota untuk memberikan penyadaran penyakit semua stakeholder jauh Hai stakeholder tuh siapa aja ya sekarang jujur saja yang banyak menghasilkan banjir itu kan industri akibat dari perubahan fungsi lahan sekian ratus hektare yang dulu menjadi tandon-tandon alamiat itu sekarang sudah diuruh nah maka harus ada upaya dari pemerintah untuk mengedukasi untuk memberikan pemahaman bagaimana caranya itu mengantisipasi bagian ini paling tidak meminimalisir kalau persoalan banyaknya sudah lah dicerbong ini memang tetapi paling tidak ada upaya-upaya pemerintah untuk meminimalisir syukur-syukur bisa mencarikan solusi bagaimana supaya masyarakat tidak ada upaya kebanjiran kalau saya yang mengusungkan bagi saya bukan ahlinya bapak dia tetapi saya hanya melihat fakta saja yang di lapangan itu bahwa ada kemungkinan banjir digeram ini akibat dari lote misalnya penguruhan lote yang ramarun juga kan dunia terdampak juga kan karena apa yang dulu di klote ikutan dan alamiat disitu ada aliran sungai yang dari Gorogol itu sekarang dia mencari-cari sungai bingung sungai itu sungai aja bingung sungai aja bingung mencari jalan kemana ini nah akhirnya kata air yang dari sungai itu ya sudah jangan salahkan saya kemana air turun kemana air dataran yang rendah saya trompos mau rumah kata sifat air kan itu ya itu sifatnya kan yang paling terkait artinya mengkritik itu tidak masalah bagi saya itu suatu kritikan sebagai kita sebagai media atau terpublik ya kan karena menulis artikel di kompresian atau Indonesia anak itu sudah bagi daripada media artinya mau menjadi foto publik jadi kota cerah-cerah mungkin ya banyak orang mengatakan saya mengkritik itu satu melihat fakta dua melihat regulasi itu tahun 2014 saya mengkritik jaman nyangkaat saya saya mengkritik beberapa hal terkait dengan banjir judulnya waktu itu cilwan kebanjiran kemudian ada tulisan tentang pusko orang Korea saya kritik kejamannya Pak Artu kemudian tahun yang 2020 bukan kepemimpinan yang sekarang saya kritik juga nah sekarang saya mengkritik misalnya kebijakan yang sekarang terkait KCS saya tidak bicara opi ini saya tidak bicara apa namanya baju yang berbeda tidak saya bicara soal regulasi KCS itu kan ada regulasinya ada perwal ya dibentuk perwal di dalam perwal itulah saya menganggap bahwa aturan tentang KCS itu diskriminatif saya kaji itu perwal mana diskriminatifnya gambaran begini dulu ketiga orang menerima bantuan atau minta bantuan permodalan berupa pinjaman ke lingkungan lingkungan ptp apa apa namanya yang bantuan dari KS ya bukan bukan bantuan dari pemda bantuan dan berpijaman dan berkulih uptp dan persyaratan ini itu dalam konteks yang penting orang seluruh gua punya kartu pencerutuan punya usaha mau pinjam di layaknya sekarang enggak tanpa guna tambahan guna sekarang harus punya kartu KCS lupa apa-apa ini di dunia itu kan diskriminatif artinya orang yang tidak punya kartu KCS tidak punya hak untuk pinjam di nanti saya kaji secara analogi analogi ini kartu KCS nih ya saya punya KTP ini ya kontak telegor nih tentunya berharga ini contohnya kesehatan Malaysia yaendi ini maka dibuatlah yang namanya program program kartu sejahtera program itu berupa kegiatan pembangunan yang masuk APBD programnya namanya adalah ini hanya ganti nama kita juga APBD kartunya ini itu diprogramkan menjadi satu kegiatan pembangunan yang namanya program kartu cilpon sejahtera di kartu ini ada manfaat manfaatnya itu dalam program itu ada 4 di perwalnya itu satu penyelapan tenaga kerja dua penangguran ya bantuan modal beasiswa dan bantuan kesehatan nah sesuai ini di perwal ini dengan regulasi yang ada dulu pahali kota itu bicaranya memberikan bantuan modal ini gak dipikir dulu gak ada cerita dalam aturan perundang-undangan pemerintah kota memberikan bantuan jumat-jumat kepada warah laban gak ada aturannya gak ada maka di dalam peruang itu dibunyikan bahwa yang namanya pemberian modal usaha itu berupa pinjaman berubah jadi pinjaman lacurnya aturan-aturan mengenai pinjaman ini dikembalikan lagi kepada waktu zamannya Pak Iman melalui perda tahun 2015 yang nanti tangannya oleh pemerintah UBJP 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 sudah ada sudah lama kalau dikembalikan ke situ ngapain repot-repot bicara soal KCS di dana bergulit kalau analogi ataupun cara menjad pandangan Kampai Nasir kita kembali ke pilkada lah bukan ada nih ya kan ketika calon ini Pak Hildi menunjukkan kartu KCS ini ya kan pandangan kemudian hasil-hasil apakah itu seperti apa itu manfaat daripada KCS itu pada saat itu pandangan apa pandangan hipotese saya pandangan saya orang mengaksepsasi kartu ini akan bisa dicampilkan oke atau dengan kartu ini siapapun yang punya kartu yang ingin dagang akan diberikan modal oke gitu ini yang disampaikan ke publik ini yang dulu yang disampaikan ke publik saya masih punya masyarakat tetapi itu biar bukel dan itulah yang dianggap oleh masyarakat sebagai satu daya tarik di dalam pilkada saksa saja saksa saja saksa saja setuju ya saksa saja selama kemudian dimanifestasikan ke dalam bentuk kegiatan dan program gitu tetapi jangan kemudian di alih-alihkan ini ada ini ada juga di alih-alihkan di alih-alihkan misalnya dulu janjinya diberikan modal sekarang pinjaman pinjaman juga tunduk ke aturan yang lama kemudian tentang penyerapan tenaga terbaik pengertian umum penyerapan tenaga terbaik itu adalah seberapa banyak dari penduduk cirugon ini yang terserap menjadi tenaga terca ke dalam kegiatan sektor ekonomi di cirugon atau supaya walikota bisa tetapi di dalam perwal itu kemudian dibubah penyerapan tenaga terca itu berupa pelatihan kemudian pemakaman nah ini konsep yang berbeda penyerapan dengan pelatihan itu konsep yang berbeda itu kalau penghasilkan menulis di artikel itu kompesiana ataupun indonesiana itu ada bersambung kayaknya kita ini bersambung juga ini masih banyak lagi yang terdapat tentang kota cerimu khusus satu ada satu filosof yang mengatakan saya berpikir maka saya ada saya berpikir maka saya ada oke nah saya kepada Pak Aad kepada Pak Iman itu bukan persoalan pribadinya Pak Aad gak ada hubungan keluarga gak ada hubungan keluarga oke tetapi saya berpikir orang yang berpikir jernih tentang cirugor bisa mengorbankan karta bendanya untuk cirugor misalnya tetapi yang paling inti bagi saya adalah bagaimana pemikiran-pemikiran pahat untuk memajukan cirugor itu yang yang saya pegang kenapa saya berpikir lah ya memang saya pikirannya sama ngapain saya ikut orang yang tidak berpikirnya sama karena apa kalau orang melihat itu dari aspek pemikiran maka itu akan akan nyambung tetapi kalau orang kemudian berpikirnya karena persoalan ekonomi nah ini gak akan lama karena apa kalau kita berpikir ikut orang karena ekonomi ketika kepentingan saya secara ekonomi tidak tersalurkan oleh Bang Badia tinggal itu boleh katakan cinta sejati ya boleh lah kalau diketahkan kalau diketahkan asmarang oke terima kasih kakak juga seperti itu selamat menikmati terima kasih